assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel di video kali ini saya akan share ke kalian cara menambahkan watermark secara otomatis di Google kamera ya teman-teman contohnya seperti ini jadi ketika kalian melakukan shoot di Google kamera maka dia akan muncul watermark seperti ini secara otomatis ya contohnya seperti ini bisa kalian ubah-ubah sesuai dengan keinginan kalian contohnya ini bisa kalian ubah shotgun Huawei Mate 10 kemudian shotgun Google parot shotgun Google parot dan lain-lain Oke contohnya seperti ini saya contohkan untuk mengambil gambar ya ini menggunakan keycam teman-teman secara otomatis kita coba kita tunggu proses HDR nya selesai oke seperti ini maka dia akan muncul watermark nya ya Oke seperti ini teman-teman secara otomatis ya untuk watermark nya dia ketika kita melakukan shoot maka secara otomatis akan ada watermark nya oke teman-teman penasaran gimana cara mengaktifkannya langsung saja simak video ini sampai habis namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara klik like share komen dan juga subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini Oke teman-teman untuk selanjutnya yang apk yang kalian perlukan adalah apk shoot on ya jadi disini saya sudah siapkan untuk apk nya untuk apk nya seperti ini teman-teman oke saya ulangi dari awal ya di sini akan saya uninstall terlebih dahulu nah biar teman-teman memahami urut-urutan cara installnya dari awal Oke untuk selanjutnya langsung saja kita install untuk apk nya sangat kecil yaitu cuman 5,8 MB Oke langsung saja kita install untuk installnya seperti biasa teman-teman oke kalau sudah kalian buka saja kalau muncul seperti ini kalian next aja ya kalian next terus next saja sampai selesai ya dan oke selesai seperti ini untuk tampilan awalnya ya jadi disini sudah banyak sekali pilihan mulai dari Pixel ada Pixel 2 kemudian Huawei kemudian ada Motorola Nokia Micromax Lenovo Vivo Blackberry Sony HTC Samsung dan lain-lain ya oke dan kalian bisa juga untuk custom disini sesuai dengan keinginan kalian oke teman-teman untuk selanjutnya kita aktifkan mode otomatisnya ya biar ketika kita melakukan shoot di Google kamera maka secara otomatis dia akan aktif caranya kalian masuk ke menu setelan ke sini pojok di atas kalian tekan saja kemudian kalian pilih setting nah disini untuk auto apply watermark on new foto ini kalian klik ya kemudian kalian oke nah kalau muncul seperti ini kalian izinkan kemudian kalian ulangi lagi kalian centang ya seperti ini oke kemudian disini kita pilih disini kita pilih mana yang mau kita pakai ya set contohnya disini saya mau pakai Huawei ya coba kita pakai Huawei kalau muncul seperti ini kalian oke saja kemudian ini nggak usah kalian pilih kalian back ya langsung di back saja oke kita tes teman-teman kita tes oke kita tunggu prosesnya proses HDR plus dan juga proses untuk auto stemnya atau auto watermarknya ya kita tunggu sampai ada notifnya seperti ini oke 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 maka dia sudah muncul seperti ini ya jadi ini secara otomatis teman-teman oke itu untuk defaultnya kalau kita mau buat secara custom kita mau bikin sendiri caranya disini teman-teman kalian masuk ke klik new suit on ya kemudian kalian ambil contoh saja foto bebas ya kalian ambil contoh foto bebas disini saya mau ambil foto ini coba kemudian kalian pilih logo yang mau kalian gunakan ya disini ada banyak pilihan kalian bebas menggunakan saya coba pakai Google ini nah ini kalian kasih nama bebas ya contohnya keycam aja oke kemudian kita save kalau sudah disini kita rubah teman-teman untuk fontnya bisa kita rubah sesuai keinginan dan untuk namanya ini bisa kita atur ya jadi untuk tampilan yang muncul di pojok kanan bawah sini ini bisa kita rubah caranya masuk ke sini font ini kemudian ke sini teman-teman nah disini bisa kita tulis secara manual contohnya disini saya mau kasih line 돌� pengganti hmm google kamera oke seperti ini kemudian disini banyak kalian kasih nama kalian atau terserah kalian ya di sini saya kasih by Kim TV TV official eh kemudian kita oke nah disini kalian bisa pilih untuk fontnya jadi pilihan fontnya di sini cukup banyak teman-teman bisa kalian sesuaikan dengan keinginan kalian ya kalian mau gunakan mana terserah oke di sini saya pakai default saja kemudian di sini kalian bisa atur size-nya untuk logonya seberapa besar ya kalian geser-geser aja ke kanan ke kiri dan titelnya besar kecilnya bisa kalian atur di sini teman-teman kemudian ini untuk mengatur jarak ya untuk mengatur jaraknya nah ini tadi terlalu besar ya ya untuk logonya kebesaran kita kecilkan seperti ini kalau mau kita lihat seperti ini ini untuk melihat reviewnya teman-teman terlalu kecil ya kita besarkan lagi pesat Oke seperti ini contohnya kalau sudah pas ya kalau kalian sudah yakin sesuai dengan keinginan kalian contohnya seperti ini maka tinggal kalian save saja ya di sini pada saat save ada pilihan low medium dan hit ya kalian pilih yang high saja biar hasil fotonya tidak pecah ketika kalian upload ke sosial media kalian Oke untuk selanjutnya sudah muncul di sini ya teman-teman ini yang barusan kita buat tadi kemudian kalau kita mau buat ini secara default buat secara otomatis ketika kita shoot di gcam biar bisa otomatis muncul seperti ini maka kita masuk lagi ke menu setelan kemudian kita pilih setting ya nah disini untuk shoot on for new foto ini tuh ini bisa kita pilih kita klik saja kemudian kita pilih gcam ya teman-teman yang atas yang barusan kita kasih nama tadi ya yang barusan kita buat Oke kalau seperti ini kita kembali saja enggak usah dipilih apa-apa kita back saja Oke sekarang kita tes foto menggunakan gcam jadi gcamnya bebas teman-teman kalian pakai gcam seri apapun harusnya bisa kita coba Oke kita tunggu masih proses PDR ya dan proses untuk auto stamp nya Oke kalau sudah muncul seperti ini sopan edit sukses puli berarti sudah berhasil teman-teman Oke seperti ini ya Oke silakan kalian berkreasi sendiri ya caranya seperti itu dan ini bisa juga kalian gunakan di kamera bawaan di kamera bawaan jadi tidak harus digam kalian gunakan di kamera bawaan pun bisa ya tapi untuk watermark bawaan eh harus kalian nonaktifkan terlebih dahulu biar tidak terjadi tumpang tindih nantinya Oke kita coba di kamera bawaan kita tunggu proses sampai not muncul notifikasi ya nah sampai muncul suksesful seperti ini berarti sudah berhasil teman-teman nah seperti ini oke Oke yang terakhir kita coba pakai yang lain kalau mau pakai yang lain kita mau rubah tinggal masuk ke setting kemudian disini bisa kita atur ya misalkan saya mau pakai HTC kemudian kita Oke kemudian back saja ini ya setelah untuk seperti ini back saja kemudian kita coba foto pakai game kita tunggu saja teman-teman Oke sudah selesai ya seperti ini shoot on HTC U11 Oke selain itu kalian bisa juga disini untuk upload foto kalian sendiri atau kalau kalian punya logo sendiri bisa kalian masukkan disini ya teman-teman at your own logo ya kalian tambah logo kalian sendiri bisa disini file-nya tentunya berbentuk PNG ya PNG file-nya Oke teman-teman saya kira cukup sekian ya untuk tutorial kali ini dan usahakan ketika kalian tidak pakai ini dimatikan saja ya untuk auto-apply watermarknya kalian matikan saja kalau tidak digunakan karena untuk apk ini dia berjalan terus di background ya teman-teman nah seperti ini jadi bisa sedikit menguras baterai kalian jadi ketika kalian enggak gunakan maka disini kalian untuk otomatisnya kalian matikan saja seperti ini kalau enggak digunakan ya Oke ketika mau menggunakan lagi kalian aktifkan lagi seperti itu ya teman-teman Oke dan ini bisa digunakan di semua handphone ya tanpa root tanpa UBL dan lain-lain HP kentang pun harusnya bisa menggunakan caranya Oke terima kasih sudah menonton video ini sampai habis mudah-mudahan video ini bermanfaat jika kalian menyukai video ini jangan lupa klik like dan share ke sosial media kalian jika ada pertanyaan serta request silahkan ditulis di kolom komentar buat kalian yang belum subscribe jangan lupa ditekan tombol subscribe nya serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini oke ya teman-teman terima kasih sudah menonton video ini sampai habis akhir kata wassalamualaikum warahmatullah wabarokatuh selamat menikmati selamat menikmati